Intro Kuasa hukum risik sihab, Sugito Atmo Prawiro, menuturkan kronologi kliennya hampir pingsan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sugito mengatakan risik sihab hampir pingsan pada Jumat pekan lalu karena kemungkinan asam lambung naik. Saat itu ungkap Sugito, risik sempat berteriak minta tolong pada tahanan lainnya agar dipanggilkan Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Dirtati Polda Metro Jaya. Itu tanggal 1 Januari 2021 malam. Mungkin karena asam lambungnya naik, beliau hampir pingsan. Terang Sugito pada Kamis 7 Januari 2021 seperti dikutip dari Tribun Jakarta. Karena saat itu kondisi risik sangat mengkhawatirkan suasana di Polda Metro Jaya kalang kabut. Sugito mengatakan kedatangan dokter dari pihak Polda Metro Jaya sangat terlambat. Ia menyebut harus ada oksigen apabila risik mengalami sesak nafas jika tidak akan berakibat fatal. Namun saat itu kata Sugito tidak ada oksigen di Polda Metro Jaya. Akhirnya keluarga risik sihab mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengantarkan oksigen. Pukul 21 waktu Indonesia Barat baru datang dokes Polda dan itu sangat terlambat. Habib itu kalau sudah sesak nafas, di sampingnya memang harus ada oksigen. Kalau tidak, ya bisa fatal. Tutur Sugito seperti dilansir dari Tribun Jakarta. Kalau misalnya asam lambung kampung, beliau memang harus ada oksigen. Gak bisa jauh tandasnya. Sempat pingsan Jumat pekan lalu, risik sihab saat ini dinyatakan mulai membaik. Mengutip dari Tribun Jakarta, hal ini disampaikan kuasa hukum risik. Asis Januar pada Kamis 7 Januari 2021. Meski sudah membaik, asis mengatakan risik masih harus dipantau 24 jam.